Bitcoin bakal ke 13.000 USD per koinnya atau bahkan bisa lebih rendah dari 10.000 USD per koinnya. Ini alasannya kenapa. Tonton sampai habis. Let's go! Seperti yang kita tahu, cryptocurrency adalah instrumen trading yang sangat volatil. Bisa naik dan turun dengan signifikan. Bagaimana jika kita bisa mendapatkan keuntungan bukan hanya ketika harga naik, tapi juga ketika kriptonya turun? Jawabannya bisa dengan trading CFD mata uang kripto di XM. CFD atau Contract for Difference adalah sebuah kontrak antara trader dan broker yang sepakat untuk melakukan penukaran selisih harga atas sebuah aset pada waktu kontrak. Keuntungan trading mata uang kripto di XM adalah bisa trading dua arah, long buy dan short sell, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Produk tanpa swap, trading hingga leverage 1 banding 250. Alternatif trading forex saat weekend. Dan yang pasti, spread rendah tanpa re-quotes. Tapi jangan lupa, trading CFD kripto merupakan instrumen yang high risk, high return. So, jaga money management dengan baik ya. Tunggu apa lagi? Trading crypto sekarang di XM dan cek info selengkapnya, link di deskripsi. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Hari ini kita akan membahas tentang harga Bitcoin. Jadi kebetulan hari ini itu di tanggal 19 Juni 2022 di jam setengah 2 pagi. Dan kondisi saat ini, market kripto itu semuanya lagi berdarah, semuanya lagi turun. Especially Bitcoin saat ini, kondisinya sedang minus atau turun sekitar 10 persenan. Dan harga Bitcoin saat ini itu udah ada di sekitar 18.300 USD. Apakah harga ini udah murah atau mungkin ada potensi untuk turun lebih jauh lagi ke 13.000 atau bahkan di bawah 10.000 USD per coinnya? Hari ini kita akan bahas dan analisi semuanya tentang Bitcoin. Dan video ini semoga bisa bermanfaat. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung bareng-bareng untuk analisis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman trader kamu. Biar mereka juga bisa bareng-bareng belajar di channel ini. Dan juga support channel Andi Senjaya agar bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. So, langsung aja kita kembali ke monitor. Oke semuanya, jadi di depan kita saat ini udah ada sebuah grafik daripada Bitcoin. Seperti biasa kita menggunakan trading view untuk melakukan analisis terhadap kripto, saham, atau indeks yang lainnya. Dan saat ini kalau kita lihat kondisinya di sebelah kiri, ini semuanya adalah watch list daripada cryptocurrency. Dan semuanya saat ini lagi minus. Bahkan minusnya Bitcoin itu sendiri sampai minus 10%. Sebelumnya kita juga pernah membuat sebuah video analisa Bitcoin di tahun 2022. Jadi kita akan lihat sedikit video yang waktu itu kita pernah buat analisisnya terhadap Bitcoin. Jadi waktu itu kondisinya masih seperti ini. Ada dua skenario yang saya bilang. Salah satunya adalah membuat yang namanya bearish flag. Kemudian ada potensi untuk turun ke bawah. Ke area demand yang di bawah sini merupakan area kritikal. Dan kalau kita menemukan yang namanya candlestick reversal. Ini ada potensi untuk dia bisa berbalik arah atau rebound. Tapi sayangnya yang terjadi adalah di area kritikal tersebut. Kalau kita perhatikan di sini area kritikalnya ada di sekitar 30 ribu ya. Di sekitar sini itu tidak ada terjadi rejection. Dan harganya terus turun ke bawah. Dan sebelumnya di Smart Crypto Team atau di Discord. Itu kita juga pernah share view besarnya tentang Bitcoin ini. Waktu itu di tanggal 10 Mei 2022. Kita share di sini kemarin malam crypto mengalami penurunan. Dan congrats buat yang short. Karena kita juga sharing marketnya masih atau trendnya masih bergerak turun dalam waktu yang singkat. Jadi kita fokus untuk membuat trading plan dengan shorting market crypto saat itu. Dan di sini kurang lebih poin-poin pentingnya harganya saat ini ada di strong support. Strong support ini merupakan area kritikal di sekitar 30 ribu kalau teman-teman lihat. Kemudian di sini juga saya bilang bahwa apabila harga berhasil tembus kritikal level ini. Artinya Bitcoin most likely akan turun ke next demand zone di sekitar 17 ribu dolar per koinnya. Dan ini menjadi level yang sangat kursial. Jadi pantau terus baik-baik. Ada dua skenario apabila ada reversal candle atau pattern di daily artinya ada indikasi rebound. Tapi kalau misalkan tembus ke bawah dengan candlestick berries yang strong artinya continuation of the drop to the next demand area. Dan saya selalu ngingetin bahwa kita nggak perlu asumsi kita cukup responin aja market apa yang terjadi. Kalau marketnya ternyata turun dan tidak ada indikasi pembalikan atau rebound artinya nggak ada alasan untuk kita untuk beli Bitcoin. Dan itu juga merupakan opportunity kita untuk bisa short market crypto. Jadi kemarin ini sempat kalau ditanya, kok Andi lebih mungkin turun atau naik? Opini saya adalah berdasarkan analisis secara keseluruhan, banyak koin yang lagi tidak ada di area support. Sehingga no reason untuk mereka bisa rebound dalam waktu singkat. Jadi untuk saat ini berdasarkan price action yang ada, saya melihat Bitcoin punya potensi untuk turun melewati critical area. Dan semoga saya salah. Tapi catatannya di bawah sini adalah, kalau memang Bitcoin berhasil rebound dengan memberikan indikasi rejection di area support, kita akan planning lagi untuk entry di spot market Bitcoin. Tapi sangat disayangkan bahwa di area critical di sekitar Rp30.000 ini tidak berhasil terjadinya reversal, sehingga marketnya ini berhasil breakdown ke bawah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah double top pattern yang merupakan pola reversal. Sekarang kita mau coba lihat potensi penurunan daripada double top ini. Jadi kalau kita copy ke bawah sini, dan kita tempatkan di sini, artinya target untuk double topnya sendiri ada di kurang lebih sekitar harga Rp12.300 di sekitar sini. Tapi kalau kita melihat, kurang lebih di sini ada area demand di sekitar harga Rp17.000. Jadi itulah alasannya kenapa kemarin ini kita sempat bilang bahwa ini ada potensi market crypto akan turun ke area Rp17.000 di sekitar dimension ini. Dan sekarang harganya sudah di sekitar Rp18.000 per koin. Dan kita sama sekali nggak ada beli Bitcoin atau masuk Bitcoin. Walaupun saat ini Bitcoin itu sudah terkoreksi cukup jauh, yaitu sekitar 73%. Nah, apakah minus 73% ini artinya Bitcoin ini sudah sangat murah untuk dibeli? Atau sebenarnya ada potensi lagi Bitcoin ini bisa turun ke level harga yang jauh lebih rendah lagi di bawahnya? Rp13.000 mungkin atau di bawah Rp10.000? Tentunya jawabannya tidak ada yang tahu, tidak ada yang pasti, dan kita hanya bisa lihat aja apa reaksi daripada market itu sendiri. Tapi ada satu metode yang mau saya coba untuk share ke kalian. Semoga ini bisa menjadi sebuah acuan juga untuk melihat kira-kira Bitcoin ini akan berhenti turun di level berapa. Caranya adalah di sini kita sudah buka sebuah grafik Bitcoin USD, dan saya akan pindahkan ke monthly time frame untuk melihat histori atau kejadian yang sudah lewat. Oke, jadi di sini kita sudah buka monthly time frame, saya remove drawing dulu. Dan kalau teman-teman memperhatikan pergerakan Bitcoin dari awal banget, kalau nggak salah di tahun 2008, pergerakan Bitcoin itu selalu ada naik dan turunnya. Jadi nggak langsung misalkan dari Rp1.000 tiba-tiba langsung naik menjadi Rp900 juta. Sempat ada naik, kemudian ada koreksinya juga. Dan kalau kita lihat secara histori, koreksi yang pernah terjadi itu adalah di akhir tahun 2013. Jadi di sini saya akan tandain dulu pakai vertical line. Di sini Desember 2013, marketnya kemudian melakukan koreksi. Dan kemudian koreksi selanjutnya itu di sekitar 1 Desember 2017. Artinya ada perbedaan jarak 4 tahun dari Desember 2013 sampai ke Desember 2017. Artinya kalau kita melihat daripada histori tersebut, Bitcoin ini setiap 4 tahun setelah dia naik, ada potensi yang besar untuk turun. Kalau kita melihat dari polanya. Nah kalau kita perhatikan sekarang dan kalau kita hitung 4 tahun sejak Desember 2017, yaitu Desember 2021. Dan kalau kita perhatikan di sini, Desember 2021, marketnya pun terkoreksi ke bawah setelah 4 tahun. Jadi kenapa sebenarnya market itu setiap 4 tahun sekali setelah dia naik, itu akan ada momen-momen dia koreksi. Karena kalau kita lihat karakteristik daripada Bitcoin itu sendiri, di mana ada yang namanya halving day, atau supply daripada Bitcoin itu dibakar atau diburn setengahnya, yaitu setiap 4 tahun sekali. Jadi mungkin itu adalah salah satu indikasi kenapa setiap 4 tahun, trend daripada Bitcoin ini kemudian berubah. Lalu kalau kita perhatikan, penurunan di Desember 2013 dari harga tertingginya atau di harga puncaknya sampai ke bawah, itu marketnya terkoreksi sampai minus 86,9% atau sekitar 87%. Dan di sini kita menggunakan logaritmic chart untuk biar lebih jelas aja melihat grafik daripada Bitcoin ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di Desember 2017, Bitcoin juga mengalami yang namanya koreksi dari titik tertingginya. Kalau kita hitung sampai ke bawah, itu terkoreksi kurang lebih sekitar 84%. Dan di Desember 2021 atau sekarang, kalau kita hitung atau kita coba untuk ukur dari titik tertingginya sampai sekarang, itu masih minus 73,73%. Artinya kalau kita melihat daripada karakteristik atau pola yang ada di masa lalu, kecenderungan daripada Bitcoin ketika dia koreksi di akhir bulan Desember setiap 4 tahun sekali, itu bisa sampai potensinya 84-87%. Artinya kalau kita coba untuk ukur penurunan daripada Bitcoin sampai 80%, itu ada di angka Rp13.000. Dan kalau kita ambil rata-ratanya atau tengah-tengahnya misalkan sampai minus 85%, artinya Bitcoin ini punya potensi untuk turun sampai harga Rp10.000 per keping Bitcoin itu sendiri. Atau berpotensi juga lebih rendah lagi, misalkan minus 86%, itu artinya Bitcoin bisa turun sampai di bawah Rp10.000. So, apakah artinya Bitcoin pasti akan turun ke Rp10.000? Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan kita berkaca ke histori, ada alasan yang kuat apabila kita bilang Bitcoin punya potensi untuk turun ke area sekitar Rp10.000. Dan kalau kita coba lihat juga, di sini ada kurang lebih area demand di sekitar Rp10.000. Kemudian kalau kita coba untuk tarik ke kiri juga merupakan area resistance yang punya probability untuk menjadi area demand setelahnya. Kita nggak tahu apakah area ini merupakan area yang akan dituju oleh Bitcoin dan akan direspek sehingga ada demand power lagi di sekitar harga Rp10.000. Dan mungkin satu informasi juga bahwa Rp10.000 juga merupakan sebuah psychology level harga. Jadi di angka Rp10.000 ini juga punya peran untuk menjadi sebuah area support. Jadi mungkin berdasarkan informasi ini, view saya sendiri, dalam beberapa bulan ke depan, Bitcoin masih akan punya potensi turun ke area mungkin Rp10.000. Dan kemudian di area situ, kalau kita lihat ada potensi dia reject atau ada sebuah pola reversal, artinya ada chance daripada Bitcoin ini melakukan yang namanya rebound lagi naik ke atas. So, kalau kayak gini situasinya, apa strategi yang bisa kita lakukan terhadap Bitcoin ini sendiri? Apakah saat ini kita udah mulai boleh cicil bertahap atau kita tunggu di Rp10.000 dan kemudian kita masuk dengan porsi yang besar? Kalau saya sendiri sebagai swing trader, saya sangat menghindari untuk menangkap pisau yang jatuh. Jadi saya akan tunggu konfirmasi apabila ada rejection, kita baru akan mulai untuk masuk lagi ke market Bitcoin. Kemudian along the way market Bitcoin ini turun, sebenarnya kita pun memiliki sebuah opportunity untuk melakukan yang namanya short sell ketika market Bitcoin-nya itu turun dan kita bisa mengambil keuntungan daripada posisi short kita di pasar berjangka. Jadi kurang lebih seperti itu analisi saya terhadap Bitcoin. Semoga semua informasi yang ada di video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kamu juga bisa share ke teman trader kamu yang mungkin saat ini sedang bingung tentang kondisi Bitcoin, apakah akan naik atau turun. Dan silahkan komen di bawah apakah menurut kamu Bitcoin ada potensi untuk turun sampai ke Rp10.000 atau bahkan bisa lebih dalam lagi. Like, subscribe, share video ini apabila bermanfaat. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update analisis kripto dan saham. Di sebelah sini dan di sebelah sini juga ada video lain seputar trading kripto yang bisa kamu pelajari ilmunya. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.